Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menjelaskan mengapa larutan HCl1 molar memiliki daya hantar yang lebih kuat dibandingkan dengan larutan CH3COOH1 molar. Larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi larutan elektrolit kuat, yaitu elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya. Larutan elektrolit lemah adalah elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian, sehingga jumlah zat terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Pengelompokan larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah seperti ini. Senyawa elektrolit kuat terdiri dari basa kuat, asam kuat, dan garam mudah larut. Contohnya Na2CO3, CH3CONA. Kemudian senyawa elektrolit lemah terdiri dari basa lemah, asam lemah, garam sukar larut. Contohnya adalah AGI, AGCL, CaCO3, Li2CO3. Penentuan kelarutan garam didasarkan pada nilai KSP yang berlaku. Senyawa non-elektrolit terdiri dari senyawa kovalen non-polar dan senyawa kovalen polar yang tidak dapat terdisosiasi, contohnya glukosa dan etanol. HCl akan terionisasi menjadi H+, ditambah Cl-, CH3COOH, ini akan terionisasi sebagian menjadi H+, ditambah CH3COO-. Jadi, HCl merupakan elektrolit kuat, sedangkan CH3COOH merupakan elektrolit lemah. Sampai jumpa di soal berikutnya!